Pemisah sosialisasi cara pencoblosan pemilu di tingkat nelayan di Kabupaten Ciancur masih sangat kurang diminati. Dari sosialisasi pencoblosan yang dilakukan oleh mahasiswa, baru 30% nelayan yang mengetahui jumlah surat suara. Sisanya banyak yang tidak ikut memilih karena bingung banyaknya surat suara dan tidak kenal dengan para calon. Untuk menyukseskan pemilu 17 April mendatang dan mengurangi angka golput di tingkat nelayan, sejumlah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kancana Kabupaten Ciancur menyosialisasikan tata cara pencoblosan kepada ratusan nelayan Pantai Jayanti, Cidaun, Ciancur di atas perahu. Satu persatu para nelayan ikut dalam sosialisasi pencoblosan dengan menggunakan spesimen surat suara dari KPU Ciancur. Dari 5 surat suara yang diberikan ke nelayan, hanya 3 surat suara yang dicoblos yakni surat suara Capres, DPR RI, serta surat suara partai. Dua surat suara lainnya dikembalikan ke para penghasiswa karena banyak nelayan yang merasa bingung. Menurut salah seorang nelayan, selama masa pemilu pihak KPU Ciancur belum pernah ada yang datang ke para nelayan untuk sosialisasi pencoblosan atau jumlah surat suara. Para nelayan saat ini mengaku masih bingung mengenai banyaknya surat suara saat pencoblosan pemilu 17 April mendatang. Ada pencerahan enggak buat para nelayan Pak? Mungkin sekarang belum ada. Tapi setelah adanya sosialisasi dari anak-anak mahasiswa ini, Bapak mengerti enggak cara pencoblosan? Ya mungkin ada mengerti, sedikit-sedikit lah. Tapi awalnya bingung Pak? Ya, betul. Ini baru 3 kertas suara aja, sementara kan nanti 5. Nah, tadi kami melaksanakan sosialisasi hanya baru 3 surat suara. Yang pertama adalah Presiden Republik Indonesia, lalu DPR RI, lalu DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, kenapa baru 3? Dalam baru 3 ini ternyata masyarakat masih kebingungan bagaimana tetap cara pemilihan. Kalau Presiden ya mungkin para nelayan sudah mengerti, paham, karena mungkin sudah beberapa kali pencoblosan. Namun dalam pemilihan legislatif tentunya, para nelayan masih kebingungan bagaimana tetap secara. Ada saja kami temukan bahwa ternyata masih banyak para nelayan yang tidak tahu siapa calegnya, siapa caleg-calegnya. Sehingga akhirnya ada yang tidak mencoblos atau ada yang mencoblos partainya saja, seperti itu. Sementara itu, menurut perwakilan mahasiswa, sosialisasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan nelayan mengenai pemilu. Ternyata dari hasil sosialisasi pencoblosan, dari 500 jumlah nelayan, hanya 30 persen yang mengerti tata cara pencoblosan. Sisanya tidak memilih karena bingung akan banyaknya jumlah surat suara. Hal tersebut diduga kurangnya sosialisasi dari KPUD Kabupaten Cianjur.